Pidato akan dimulai 1, 2, 3 Dan kebutuhan dan krisis Hendrik Semit Perkenalkan nama saya Riki Lesmana Asal dari Uni Peristrasi Kuningan Disini selaku pembicara pertama Yang menyetujui mosi perdebatan kali ini Yaitu Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan Batas pengeluaran pemerintah Dewan juri yang terhormat Mengapa Riki setuju pada mosi kali ini Seperti yang kita ketahui bersama Bahwasannya Bank Sentral yaitu lembaga yang bertanggung jawab Untuk mengawasi Dan juga Dan juga mengawasi sistem keuangan Yang ada di suatu daerah Yaitu khususnya di Indonesia ini Kemudian Bank ini juga dimiliki oleh pemerintah Dan bertugas untuk menjamin kegiatan Dari badan-badan keuangan Yang ada dalam negara Indonesia Jelas bahwasannya Bank Sentral ini Mengelola keuangan yang ada Di Republik Indonesia ini Kemudian Jika kita tilik mengenai tugas pokok dari bank ini Yang pertama yaitu Membuat dan menjalankan kebijakan monitor Sebuah negara Demi mencapai Kesejahteraan Serta memelihara Kestabilan mata uang Nah Dewan juri yang terhormat Bahwasannya Bank Sentral ini Mengelola keuangan yang ada di Indonesia Maka Ketika Bank Sentral harus menetapkan Batas pengeluaran pemerintah Yaitu Menyatakan bahwa Bank Sentral ini Mengawasi pengeluaran pemerintah Dan mengkoordinasi Bahwasannya Pengeluaran pemerintah ini Dapat berjalan sebaik-baiknya Kemudian Jika kita lihat juga dari Fungsi Bank Sentral sendiri Yang pertama Memperlancar lalu lintas pembayaran Yang kedua Sebagai bankir Agen dan juga penasihat pemerintah Yang ketiga Yaitu Memelihara cadangan kas negara Nah Jika kita lihat dari Fungsi Bank Sentral ini Bank Sentral juga sudah menunjukkan Bahwa Bank Sentral ini Menetapkan batas pengeluaran pemerintah Kemudian Dewan Juri yang terhormat Dan juga yang meyakinkan pada Fungsi Perdebatan kali ini Pada Jika kita lihat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral Bapak Tugas pokok bank Yang menyatakan Yang pertama itu Mengatur Menjaga Dan memelihara Kestabilan rupiah Dan yang kedua Mendorong kelancaran produksi Dan pembangunan Serta memperluas Kesempatan kerja Guna meningkatkan Tarap hidup rakyat Jelas bahwa Bank Sentral Yaitu tugas pokoknya Sangat sentral Untuk mengelola Keuangan yang ada Di negara Indonesia ini Nah kemudian juga Mengapa Riki sangat Yakin bahwa Bank Sentral ini Harus Menetapkan batas Pengeluaran Pemerintah Karena Persediaan Uang negara Mempengaruhi Berbagai aktivitas Ekonomi Seperti Inflasi Kemudian Suku Bunga Bank Dan sebagainya Jelas bahwa Saatnya Ketika Bank Sentral Halus menetapkan Batas pengeluaran Pemerintah Bank Sentral Di sini itu Mengelola Serta Menjaga Kestabilan Keuangan Yang ada Di Republik Indonesia Ini Nah Dewan Juri Yang terhormat Oleh sebab itu Penanggung jawab Dan pelaksanaan Kebijakan Monitor di Indonesia Selaku Bank Sentral Indonesia Yaitu Bank Indonesia Oleh karena itu Riki Menyetujui Pada mosi Perdebatan Kali ini Bahwasannya Bank Sentral Harus menetapkan Batas pengeluaran Pemerintah Pemerintah